Intro Pemirsa Wakil Ketua DPRD Kota Banjermasin H.M. Yamin menyampaikan kritik terhadap keberadaan RPH dan RPU di Basiri Selatan yang sampai sekarang kondisinya dinilai masih terbengkalai Keberadaan rumah potong hewan RPH dan rumah potong unggas RPU di Jalan Tembus Mantuwil, Basiri Selatan dinilai kondisinya sekarang ini masih terkesan terbengkalai begitu saja apalagi kalau dilihat secara nyata masih di bawah standar yang sudah ditetapkan termasuk dalam hal aliran pembuangan limbah kritik ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Banjermasin H.M. Yamin saat berada di gedung DPRD Kota beberapa waktu lalu Jadi memang harus kembali juga bahwa kita harus memperhatikan dalam hal tempat, kondisi yang bagus lah ya yang baik berarti jangan sampai juga tempat itu kurang di bawah standar lah ya di bawah standar kalau kita menilai itu di bawah standar jadi memang harus lebih ditingkatkan lagi artinya menyesuaikan aturan atau standar daripada Kementerian Kementerian Pertanian dan Perikanan dan Perikanan yang sama itu ya jadi harus menyesuaikan standar rumah potong itu ya kalau kita melihat kondisinya itu sangat riskant menurut Yamin seharusnya fasilitas rumah potong hewan memiliki peralatan memadai dan kebersihannya pun harus memenuhi standar mulai dari proses pemotongan, pembersihan sampai pengelolaan limbah yang dihasilkan agar tidak berdampak pada lingkungan Hrishnah Bajjar TV